Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel kesayangan teman-teman saatnya kita belajar kembali mohon maaf nama tidak upload karena alhamdulillah pasien lagi banyak ya salah satunya ini yang lagi operol ini yang berubah pengapian maksudnya dibikin standar lagi sama kopling kanan jadi kopling kiri lagi itu dalam oke ya salah lagi oke teman-teman jadi kita akan berbagi seputar bering krekas ya ini bering krekas ini penting banget teman-teman bering krekas ini banyak sekali perannya jadi ini kasus sudah lama dulu beliau pernah kesini terlalu gak enak juga yang ngeliat sendal dulu beliau pernah kesini dan porting dan porting bloknya OB nah si blok OB itu kita porting tuh nah kita sebelumnya ingetin ke dia kalau yang namanya porting itu pasti power jadi up gitu akselerasi akselerasi jadi makin enak ini sebisa mungkin bagian bawahnya itu bagian mesin ini harus sehat kalau gak sehat nanti bakal lebih rusak gitu kenapa lebih rusak karena sesuatu yang aus itu bakal lebih aus ketika yang bagian atas misalkan blok headnya udah bagus gitu kan udah gak ada kendala lagi gak ada hambatan-hambatan lagi porting ulang lagi dibersihin itu akan lebih apa ya nge-up gitu kan power kan semakin up otomatis kan kinerja semakin harus kinerja maksimal otomatis kan komponen harus benar-benar prima gitu harus fit makanya kita sarankan kalau misalkan yang mau porting ke siapapun terutama di kita terus benar-benar bagian bawahnya harus fit jadi jangan sampai kejadian kayak gini ini kita udah pernah ingetin hati-hati gitu dan posisinya waktu itu si bearing krekasi itu udah kena kita udah bilang ini bearing krekasi kiri udah kena nih mas gitu ini nanti efeknya nyebar ke yang lain bisa jadi ketika bearing rusak itu ke rumahnya juga rusak jadi ntar kenanya efeknya ke rumahnya ntar efeknya banyak lah ke krekasi juga bisa rusakkan nah ini kejadiannya akhirnya dateng juga nih kejadian gitu gak nyampe 6 bulan kita sih bilang minima 6 bulan langsung ini gak nyampe gak nyampe 6 bulan cuma 2 atau 3 bulan kalau gak salah setelah porting jadi ini penting banget teman-teman sangat penting ini benar-benar sangat penting jadi si apa namanya akhirnya tuh si bearing rusak nih kayak gini nih ntar kita masukin videonya nih kayak gini akhirnya jebol kan rusak terus terus kena krekasnya ngoboknya banyak dah efeknya tuh merugikan banget untungnya stang seher masih belum kena stang seher soalnya dia kelihatannya baru jadi kayaknya dulu pas ngebelah mesin pas mau ganti stang seher itu bearingnya gak di bearing krekasnya ini gak dirubah gak diganti gitu ini kesalahan juga nih maruh banget nih harusnya sih ketika stang seher berubah otomatis kan bearing juga harus ganti gitu meskipun kalau kita pribadi ini bearing baru sebentar juga kalau yang namanya krekas sudah diambil mau caranya dibakar mau pakai tracker mau gimana kita pribadi gak nge-rekomendasi ini untuk dipasang lagi karena biasanya wajib kalau kanan-kiri itu wajib ganti dan pemilihan bearing juga teman-teman jangan sepelein gitu kata orang-orang bearing krekas yang penting ukurannya sama gitu kan yang penting apa ya yang penting ukurannya sama bisa dipakai gitu kan enggak kan ada bearing basah ada bearing kering bearing basah bearing kering itu gimana nah ini kita bahasa dengan aduh nah kita bahas nih bearing basah atau kering atau kering itu secara ini aja bahasa yang mudah dipahami gitu soalnya kalau secara detail ininya bahannya materialnya gimana aduh kita gak nyampe lah ngomongnya jadi di airacking itu ada namanya bearing ori maksudnya ori itu ori bawaan airackingnya nah ini yang sering sering teman-teman salah kaprah nih kenapa kadang-kadang teman-teman yakin sama bengkelnya yakin sama mekanik teman-teman ketika teman-teman request saya pengen pakai bearing yang ori aja mas nah disangkanya teman-teman nih yang pemula nih disangkanya itu bearing bener-bener bearing ori airacking nah yang akan kita bahas disini kenapa bearing basah sama bearing itu beda ya jelas bedalah harganya jauh banget sekarang nih harga yang ini nih kalau gak salah yang 6304 ini kalau di Jupiter itu harganya cuma 40 ribu yang ini ini harganya cuma 40 ribu ya 50 ribu lah 50 ribu kebawah harganya gak sampai 60 ribu kalau gak salah kalau punya Jupiter itu basicnya bearing basah bearing yang terendam oli bearing yang terendam oli mesin kalau bearing bearing kering bearing yang cuman support dari PBM mengandalkan oli samping jadi cuman dikit doang gitu ya meskipun bawahnya ya kerendam cuman kan gak sampai kerendam full satu bearing segini kan full cuman paling di bawahnya aja nih kesini masuk ya nah itu yang teman-teman harus pahami kenapa selama ini teman-teman beranggapan kalau misalkan ke mekanik minta ori itu dikasih yang ori ya memang bener ori kayak gini nih ada tulisannya nih bener yang ini nih koyok japan nah semua ada kayak gininya kalau misalkan bearing-bearing ori yang buat yamaha kalau misalkan dari koyok bungkusnya yamaha kayak gini rata-rata ya sama koyok japan nah kalau yang di jupiter itu di bagian yang 304 ini dia gak ada bungkusnya kayak gini jadi cuman plastik kayak gini doang nih plastik yamaha doang kayak gini nah ini penting banget teman-teman dari harga aja teman-teman tau ya harga 40.000 sedangkan ini yang bearing HS ini jadi kalau Racking ada kodenya kayak gini ini high speed HS ya kodenya ini sama kanan-kiri ada kodenya nah ini penting banget nih teman-teman harus tau kalau mau pakai bearing ninja juga sama bisa yang penting ukurannya sama nih yang 6205 kalau yang 6304 ninja gak ada nah pakainya HS juga high speed jadi untuk harganya ini beragam teman-teman karena ini barangnya disini susah emang harga lagi luar biasa banget gitu ini harga bisa sampai 230 sampai 250 2 biji jadi nge-set ini harganya sekitar 250 disini kalau di daerah kita gitu tapi kalau di daerah orang lain gak tau ya ada yang mungkin yang lebih murah cari aja di online tuh banyak ini penting mana teman-teman bangkan wujudnya sama kebanyakan gitu kan wujudnya sama ya fungsinya pasti sama dong gak mungkin gak mungkin fungsinya sama logikanya gini kalau misalkan fungsinya sama gitu kan maksudnya peruntukannya sama gitu kan otomatis harga gak mungkin beda dong ini yang bahaya orang yang penting masuk yang bahaya itu yang berprinsip yang penting masuk yang penting bisa kepake nah itu yang bahaya nah ini kejadiannya yang ini yang tadi video tadi itu tuh bahayanya itu tuh bahayanya kenapa bearingnya bearing basah bearing basah lama jadi gak di update gitu bearing basah udah mau bearing basah gitu kan bearing nya lama gitu dan teman-teman kadang-kadang kalau beli yang mode-mode Enduro bearing SKF Enduro kan ada tutupnya nah ini harus dicopot tutupnya sebenarnya itu itu bearing basah yang mode-mode ada tutupnya itu semua bearing basah rata-rata bearing yang harusnya terendam oli nah kalau yang bearing buat di krekas bearing vital yang buat di bagian krekas ini wajib eh ya bukan wajib ya semua pasti ada kayak gitu enggak ada tutupnya jadi full aja gini terbuka bebas karena apa ya namanya bearing kering dia emang cukup cuman mengandalkan BBM olinya tuh oli yang campur BBM gitu oli oli yang cuman selewat doang gitu kan meskipun dibawah ada tampungannya cuman kan enggak banyak gitu cuman cuman segini doang nih sebawah gini doang makanya ini enggak tutupnya semua rata-rata enggak tutupnya sekelas FAG aja itu enggak tutup itu bukan tutup tapi itu rame kayak rame apa-apa lah banyak yang oran gitu atau merah jadi cuman tutupin ngelindungin doang aslinya itu bolong kalau yang ditutup kan bener-bener rapet banget kan nah dalamnya itu biasanya ada gemuk gemuk grease template nah ada kayak gitunya kalau ini kan enggak ada ini ada cuman sedikit gitu dan bearing ini sebisa mungkin teman-teman jangan jangan sampai murni ya jangan sampai kesiram bensin jadi siram nih langsung ini fatal teman-teman sepele banget nih ini serius bearing apapun sebisa mungkin yang bagian mesin itu bearing yang dicuci sama apa namanya sama bensin kalau udah keceplosan kecuci kalau ada karbukliner bersihin pakai karbukliner semprot barbukliner bersihir terus rendem ke oli langsung jangan kelamaan puter-puter pelan-pelan kayak gini nih ini kan gak ada beban nih jadi kalau bearing-bearing krekas tuh enteng aja gimana sih enteng banget beda sama bearing-bearing coba deh kalau bisa perhatiin bearing-bearing krekas yang basah diputer kayak gini tuh gak gak selembut HS gitu bedalah jauh jauh banget terus diputernya udah gini kalau teman-teman memperhatikan coba deh follow aja tuh tiktok aneh aden buso terus ig juga sama dan buso disitu lengkap banget kita bikin edukasi atau WA tuh dicatat aja nanti banyak banget di SW kita suka bagi-bagi ilmu kasih-kasih yang buat pemula tuh banyak banget jadi teman-teman bisa belajar disitu gimana caranya yang krekas cuman standar doang diputer balik lagi ke atas diputer balik lagi ke atas nah itu penting banget teman-teman gak semua orang overhaul bisa kayak gitu gitu itu gak 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 pake bandul-bandul cuman udah kita bandul standar doang tapi yang paling penting adalah masangnya masang harus bener kayak ini aja bearing simpelnya gini ini bearing nih nempel misalkan ini yang sebelah kanan ini yang sebelah kiri misalkan apa sih bedanya gimana sih caranya cukup dibakar masukin cukup digetok masukin cukup pake tracker masukin sama aja nah itu yang harus hati-hati di teman-teman itu karena setiap mekanik itu punya rahasia sendiri maksudnya rahasianya apa bang jadi untuk masang bearing kayak gini nih sepele banget ini bearing-bearing kayak gini ini ada ilmunya teman-teman ada ilmunya cuman kenapa saya gak pernah dibagiin ini bakal salah paham nanti dan bakal kejadian gimana ya bang kok gini nah itu yang saya gak mau gitu nanti malah musingin teman-teman makanya saya gak pernah nih overhaul nih saya videoin dari nol gak pernah kenapa karena pasti berbeda gitu maksud gak sih banyak kasus tuh bang kok serat bang kok gini-gini-gini banyak gitu kan ya kita gak mau itu yang kita sama sampai sekarang itu gak pernah mau medioin overhaul yang penting orang yang nanya kita jawab gitu aja bang saya bingung gini-gini-gini yaudah gini-ginian gini-gini-gini gitu ya jadi teman-teman yang mau malpraktik di rumah hati-hati jangan mantang-mantang teman-teman punya kunci lengkap terus teman-teman modal nekat gitu pengen ngebongkar nah itu hati-hati teman-teman sebisa mungkin ada gurunya ada teman yang bisa misalkan didampingin dengan orang yang bisa karena ini sepele banget pasang bearing dong nih ngaruh banget ya ini pasang bearing dong ngaruh banget jangan sepelein ini salah-salah nanti seret kalaupun gak seret enteng begitu dipasang si krekas stang sharenya gak center maksudnya gak gak di posisi tengah ada yang mungkin 0, sekian mili ke kiri 0, sekian mili ke kanan nah itu bahaya banget nanti bakal aus udah baru turun mesin langsung aus lagi nah itu bahaya teman-teman ya cukup pak jadi pelajaran teman-teman kalau bearing krekas udah kena udah bunyi ngerosok ya kayak video ini nih udah ngerosok udah bongkar belah karena nanti bakal terjadi aus nih kayak gini nih ini kan hancur nih ini bakas bearing tuh lihat gak nah ini hancur ini juga udah longgar nih cuman masih-masih bisa diakalin lah ini yang longgar masih bisa diakalin kalau ini sebagian udah bagian bawahnya doang kalau ininya masih cakep jadi masih bisa ketolong oke teman-teman jadiin belajar kalian itu ilmu yang bermanfaat gitu jangan sampai cuman karena gengsi gitu oh pengen bongkar sendiri itu malah jadi musibah buat teman-teman kan bahaya juga gitu karena bagian mesin tuh vital banget kalau sering-sering dibongkar juga gak baik bakal banyak yang aus tau sendiri lah keren kes kiri kita gak bisa mesen langsung dengan cara yang mudah gitu kan buat butuh banyak proses ya teman-teman paham ya sekarang ya jadi sebisa mungkin teman-teman mendingan kalau pas ngebongkar ngebelah mesin itu beli aja yang orinya orinya reking pos 1 juga kalau bisa pos 1 dia jarang banget sih ada bearing orinya kalau bisa pakai HS ninja aja kanan-kiri bisa pakai HS ini kanan-kiri bisa jadi 6205 sama ya sebisa mungkin bearingnya bearing-bearing yang bagus lah jangan bearing-bearing yang biasa-biasa gitu ntar juga sulitnya capeknya ke teman-teman juga efeknya oke teman-teman gitu aja dari kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh